Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Umla TV Dimanapun Anda berada Kembali lagi Dalam acara Umla Podcast TV Dengan agenda Kajian Ramadan Bersama saya Fahdurin Arrazi Yang insyaallah akan Membahas terkait Jenis-jenis jakat Berserta ketentuannya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa bihinastain Ala umur dunia wad din Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'duh Faya'ibadullah Usi nafsi wa iya'kum Ditaqallah Apa da'fazil Sobat Umla TV Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita awali Pertemuan ini Dengan sebuah hadis Rasulullah S.A.W Yang berbunyi Qala Rasulullah S.A.W Bunya'l-Islamu Ala khamsil Syahadati an la ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah Wa iqamil salah Wa iqa'il zakah Wa hajjil bayt Wa sawmin ramadhan Seseorang Tidak dianggap Sebagai muslim Kecuali Dia mengerjakan Perkara yang lima Yang pertama Yakni Syahadat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Syahadat Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Yakni Persaksian Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang patut disembak Melainkan Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Dan juga Persaksian Bahwasannya Rasulullah Muhammad S.A.W Merupakan Putusan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yakni Mendirikan salat Yang ketiga Menunaikan syahadat Yang keempat Haji kebaytullah Jika dia mampu Yang kelima Puasa Alhamdulillah Maka Sebelum kita Melangkah Lebih jauh Marilah Kita ketahui Terlebih dahulu Apa itu Zakat Zakat Berasal Dari Kata Bahasa Arab Zakat Yang berarti Suci Dan juga Berasal dari Kata Bahasa Arab An-Nama Yang berarti Bertumbuh Dan Berkembang Suci Dalam hal ini Karena Zakat itu Mempunyai Hikmah Akan Mensucikan Diri dan Jiwa Seorang Muslim Dan An-Nama Berkembang Dan bertumbuh Karena Pada Hatikatnya Harta yang Diinfatkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tidaklah Berkurang Di sisi Allah Melainkan Dia terus Bertumbuh Dan terus Berkembang Sedangkan Secara istilah Zakat Berarti Ibadah Yang diwajibkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berkaitan Dengan Harka Dengan Harta Yang harus Dikeluarkan Dari Jenis-jenis Tertentu Dengan Syarat-syarat Tertentu Maka Dari itu Para sobat Umlah Dimanapun Anda berada Marilah Pertama-tama Kita perhatikan Filman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah At-Tawbah 103 A'udhillahimina Syaitanirrojim Kudmin Amwalihim Sadaqah Tutahhiruhum Watuzakihim Biha Ambillah Dari Harta Mereka Ya'ni Zakat Guna Membersihkan Dan Mensucikan Mereka Khudmin Amwalihim Al-amwal Disini Merupakan Bentuk Jama' Atau Bentuk Plural Dari Kata Mal Yang berarti Harta Sehingga Hal ini Menandakan Bahwasanya Zakat Itu Diwajibkan Pada Semua Jenis Harta Zakat ambillah dari harta mereka zakat berarti berarti zakat yang berasal dari kata yang berarti tulus atau ikhlas untuk menegaskan ketulusan seseorang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? sesungguhnya zakat merupakan ibadat yang memerlukan harta dan fitrahnya manusia itu condong kepada harta sehingga zakat bagi sebagian orang sungguhlah berat untuk dikeluarkan maka diperlukan keikhlasan untuk menunaikannya untuk membersihkan apa disini yang dibersihkan? yakni untuk membersihkan diri orang yang kaya dari sifat yang kikir dan membersihkan diri orang yang miskin dari sifat dengki kepada yang kaya jika mereka melihat seseorang bergelimang harta bergelimang harta boleh jadi di dalam hatinya akan timbul suatu kedengkian suatu keirian sehingga dengan zakat ini maka hati orang yang miskin ini dapat dibersihkan dan juga membersihkan pada harta kita akan orang lain yang ada di dalamnya tatahirun watuzakihim bihat tuzakihim disini bermakna untuk mensucikan jiwa baik yang kaya maupun yang miskin jiwa mereka akan suci bersih dari perasaan negatif terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia karena dengan zakat Allah memperhatikan baik itu yang kaya yang kaya akan diperintahkan untuk membayar zakat yang miskin akan diberikan harta zakat untuknya sehingga disini tidak akan timbul perasaan suudan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia sehingga itu dapat mensucikan jiwa baik bagi yang kaya maupun bagi yang miskin sobat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang enggan membayar zakat tentu ada konsepensi yang akan ditanggung baik itu di dunia maupun di akhirat telat hukuman di dunia jika kita berada di negeri islam di negeri yang diterapkan hukum islam maka pemerintah boleh mengambil harta dari orang yang tidak mau berzakat ini secara paksa kemudian jika sudah dipaksa dia tidak mau dia tetap tidak mau untuk membayar zakat maka tentu dia boleh diperangin karena apa? karena dia telah kekur terhadap syariat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat Abu Bakar as-siddiq r.a dimana para mani yang zakat orang-orang yang menggat menunaikan zakat diterangi oleh beliau kemudian hukuman di akhirat sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surah at-tawab ayat 34 dan ayat 35 fabashirhum bi'adabin alim maka kabarkanlah kepada orang-orang yang enggan membayar zakat yakni adabin alim adab yang sangat pedih dimana pada hari azab itu akan dipanaskan harta mereka itu di dalam neraka jahannam lalu dibakar dengan dahi mereka lambung mereka dan punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu sahabat umratifi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alamwal seperti yang telah kita sebutkan tadi itu merupakan bentuk jemaah atau bentuk plural dari kata mal yang berarti harta berarti hal ini menandakan bahwa saya zakat diwajibkan pada semua harta khutmin amwalihin sodakah ambillah dari harta mereka sodakah atau dalam hal ini adalah zakat maka jenis-jenis zakat yang pertama adalah emas dan perak atau uang atau surat berharga emas yang perak yang dipakai sebagai perhiasan tidak wajib untuk disakati sedangkan emas dan perak yang disimpan wajib disakati termasuk uang yang disimpan termasuk surat berharga yang disimpan nesotnya atau batas minimal kepunyaan untuk mengeluarkan zakat yakni adalah setara dengan emas 85 gram untuk perak setara dengan 595 gram atau jika berbentuk uang maka itu setara dengan 42 juta 500 atau gampangnya untuk orang yang bergaji setiap bulan 3 juta 600 itu dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya kemudian harta ini tersimpan selama satu tahun dalam hitungan kalender hijriah dan dikeluarkan dengan jumlah 2,5% yang kedua yang kedua para sobat yang dirahmati Allah yakni zakat perniagaan atau zakat perdagangan misalnya jika kita punya toko kita melakukan kegiatan jual beli maka setelah satu tahun kalender hijriah maka uang hasil dagang dan juga barang yang ada di dalam toko kita jikalau kita jumlahkan itu mencapai setara dengan 85 gram emas atau jika kita uangkan setara dengan 42 juta 500 maka kita sudah wajib berzakat dengan zakat 2,5% yang ketiga yakni zakat ternak apa saja ternak yang harus dijakati yang pertama adalah ternak untak yang kedua ternak sapi atau kerbau yang ketiga ternak kami dengan syarat binatang-binatang ternak ini kita gembalakan di padang rumput yang bebas tanpa biaya spesial pun jika rumputnya kita peroleh dari hasil membeli atau pakan ternaknya kita membeli maka tidak wajib zakat dengan cara zakat ternak ini tapi bisa dengan cara zakat perniagaan sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya yang pertama zakat ontak misoknya atau batas minimal kepemilikannya yakni lima ontak untuk ontak insyaallah tidak akan kita bahas panjang lebar karena sangat jarang atau bahkan tidak ada di Indonesia yang berternak ontak kita langsung ke ternak sapi atau kerbau untuk sapi atau kerbau yang berumur satu tahun jika kita mempunyai empat puluh ekor dengan haul satu tahun maka kadar zakatnya yakni satu ekor sapi atau kerbau dengan umur dua tahun selanjutnya setiap bertambah tiga puluh ekor zakatnya bertambah satu ekor umur satu tahun dan setiap bertambah empat puluh ekor maka zakatnya bertambah satu ekor umur dua tahun lalu untuk zakat kambing misoknya adalah empat puluh sampai seratus dua puluh ekor dengan haul satu tahun maka kadar zakatnya satu ekor umur satu tahun jika misoknya adalah seratus dua puluh satu ekor hingga dua ratus ekor dengan haul satu tahun maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dua ekor kambing selanjutnya tiap tambahan seratus ekor kambing kadar zakatnya tambah satu ekor kambing umur satu tahun sobek umla tv yang keempat yakni zakat pertanian misok hasil pertanian adalah lima wasap atau setara dengan 750 kilo yakni pertanian makanan pokok seperti beras gandum mungkin ada yang makanan pokoknya jebu kalau di arab makanan pokoknya kurma dan lain-lain maka misoknya adalah 750 kilo dari hasil pertanian tersebut akan tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan sayur-sayuran daun bunga dan lain-lain maka misoknya disetarakan dengan harga misok dari makanan pokok yang paling umum di daerah negeri tersebut jikalau di indonesia maka makanan pokoknya adalah beras misoknya akan disetarakan dengan beras maka kadar zakat untuk hasil pertanian apabila pertanian itu diairi dengan air hujan atau sungai mata air maka zakatnya adalah 10% apabila pertaniannya diairi dengan cara disiram atau irigasi yakni ada biaya tambahan untuk pengairan tersebut maka zakatnya adalah 5% apabila pemolahan lahan pertanian tersebut diairi dengan air hujan atau sungai dan juga disirami dengan irigasi dengan perbandingan 50-50 50-50 maka kadar zakatnya yakni 7,5% yang kelima yakni zakat rikas rikas disini bermakna barang temuan jika kita menemukan barang peninggalan bangsa kuno atau barang-barang peninggalan orang kafir yang terdahulu kalau barangnya orang islam itu namanya lukotot bukan rikas sehingga tidak mempunyai konsekuensi hukum zakat rikas kalau lukotot nah yang mempunyai konsekuensi zakat rikas itu misalnya patung-patung zaman kuno kalau di Indonesia mungkin ada patung ganesa mungkin atau ada patung dewa-dewa atau patung-patung peninggalan dari kerajaan Sriwijaya kerajaan majapahit dan lain-lain maka itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% terhitung sejak ditemukannya barang temuan ini sobat umlah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ke enam yakni zakat tambang emas dan perak kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan adapun jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum maka tidak ada zakat padanya kemudian kewajiban zakatnya baru berlaku apabila hasilnya mencapai nilai misop emas yakni 85 gram atau perak 595 gram mengingat mengingat eksplorasi tambang emas dan perak ini membutuhkan biaya investasi yang besar maka zakat yang dikenakan hanya 2,5% dan tidak disyaratkan genap haul satu tahun untuk waktu pengeluaran zakatnya zakatnya akan dikeluarkan setelah barang-barang tersebut dieksplorasi dan juga telah selesai untuk diproses sehingga tidaklah orang yang mengeksplorasi barang tambang emas dan perak itu adalah orang muslim atau perusahaan yang dimiliki orang-orang muslim sehingga dapat dikeluarkan zakatnya Sobat Umla TV Rahimah yang terakhir adalah zakat fitrah zakat fitrah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang hari raya Idrul Fitri atau pada akhir-akhir bulan Ramadhan apa saja yang dia zakati yakni makanan toko kalau di Arab bisa gandum atau kurma kalau di Indonesia makan pokoknya adalah beras maka kita keluarkan zakat fitrah itu dari beras setara perkiraannya adalah 2,5 kg bisa dibayar juga dengan uang tunai yang setara dengan harga beras 2,5 kg sobat umrativ yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala syariat islam telah menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat harta ini ada 8 asnaf ada 8 orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surah at-taubat ayat 60 yang pertama adalah fakir mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang kedua miskin mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang ketiga adalah amir atau orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yang keempat yakni mu'allah yakni mereka yang baru saja memerlukan agama islam yang kelima yakni hamba sahaya yakni buddha yang ingin memerdekatkan dirinya yang keenam yakni mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketujuh yakni fisadilillah yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah baik itu dalam bentuk kegiatan dakwah maupun kegiatan jihad dan sebagainya yang keelapan yakni ibnu as-sadil yakni mereka yang kehabisan biaya di dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian sobat umla tv yang dirahmati oleh Allah yang perkenaan tentang jenis-jenis jakat dan juga ketentuan-ketentuannya semoga bisa memberikan manfaat kepada kita menjadi ilmu bagi kita sehingga kita tidak salah tata caranya dalam berjakan dan semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa bisa berjakan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan dan dimasukkan kepada seseruganya Allah bersama para orang-orang yang dermawan wabilahi taufiq wal hidayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati